Intro Tentuwa DPRD Kabupaten Kampar Repol meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial kitanan masal yang berlangsung di UPT Puskesmas Sawah Desa Sawah Kecepatan Kampar Utama Kabupaten Kampar Repol juga memberikan apresiasi terhadap gabungan organisasi wanita Kabupaten Kampar yang sudah menginisiasi kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial kitanan masal yang berlangsung di UPT Puskesmas Sawah Desa Sawah Kecepatan Kampar Utama Kabupaten Kampar Pelaksanaan bakti sosial ini digelar oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOE Kabupaten Kampar dengan menggandeng Ikatan Bidan Indonesia Kampar, Ikatan Dokter Indonesia Kampar, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kampar Repol juga sempat melihat secara langsung para tim medis yang bekerja dan memberikan semangat tidak hanya untuk para tim medis namun juga untuk orang tua dan peserta Repol juga memberikan apresiasi terhadap gabungan organisasi wanita atau GOE Kabupaten Kampar yang sudah menginisiasi kegiatan ini Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensekseskan pelaksanaan bakti sosial hitanan masal apalagi banyak permintaan dari masyarakat agar kegiatan ini dapat digelar secara rutin Dari pantauan yang dilakukan, para tenaga medis yang bertugas Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan bakti sosial hitanan masal apalagi banyak permintaan dari masyarakat agar kegiatan ini dapat digelar secara rutin Dari pantauan yang dilakukan, para tenaga medis yang bertugas juga cukup bersemangat dalam mensukseskan kegiatan ini apalagi obat-obatan yang disediakan cukup bagus karena hampir tidak ada peserta yang menangis saat kegiatan hitanan berlangsung Ya, luar biasa nih Apa namanya, masalah yang dibuat oleh GOW ini Membluda ya, ada 65 katanya Pesertanya, maka kami sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat GOW, IB, Ikatan Bindan Indonesia Ada ID, dokter Kemudian PPNI ya Yang luar biasa tadi menangani anak-anak kita Dan tentu semua yang terlibat lah Kepala Pugasmas, Kapal Utara, Kepala Desa Yang mencari anak-anak kita menghubungi untuk datang ke Pugasmas ini Saya kira ini motivasi untuk terus dilaksanakan Tadi banyak juga permintaan-permintaan di tempat lain Maka ini dimasukkan bagi kami untuk membantu ya Anak-anak kita, ini mumpung di musim libur ya Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Sawah Dinas Kesehatan Kebupaten Kampar, Miss Mary mengatakan Sejauh ini, pihak Puskesmas juga sangat mendukung Kegiatan bakti sosial hitam dan massal yang sudah dilaksanakan Dimana tim dari Puskesmas, baik perawat, bidan, maupun dokter Juga diturunkan untuk mensukseskan kegiatan ini Seluruh tim di Puskesmas siap untuk membantu seluruh kegiatan sosial Yang berdampak pada kepentingan masyarakat banyak Dukungan kita ya itulah berupa Kita kan membuka bakti sosial ya Jadi kita disini mengasih dukungan kepada masyarakat Bagi masyarakat yang tidak mampu gitu kan Untuk bisa berkitan di Puskesmas Untuk tenaga medis yang kita sediakan Tenaga medis disini yang ikut sunatan masyarakat itu Ada dari partisipasi IDI Dari PPNI, itu dari IBI juga ada Dan berpartisipasi untuk menukseskan acara surat masal kita Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOE Kabupaten Kampar, Erni Hairani mengatakan Antusias masyarakat untuk ikut serta Dalam pelaksanaan bakti sosial hitam dan massal di lokasi ini cukup tinggi Hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang melakukan pendaftaran Hingga mencapai 100 peserta Namun karena tenaga medis yang terbatas Hanya sebanyak 65 peserta yang dapat dilayani Kedepannya GOE Kabupaten Kampar akan melaksanakan kegiatan ini secara rutin Di lokasi-lokasi lainnya Sunat masal ini selalu dilaksanakan oleh GOE Kabupaten Kampar setiap tahunnya Ini hanya dalam rangka berbagi kegiatan sosial saja bersama masyarakat Kabupaten Kampar Targetnya kami menganggarkan sekitar 100 anak untuk 2 tempat sunat Tapi ternyata ini adalah tempat terakhir luar biasa memeludak peserta yang mau ikut Kedepannya kegiatan ini akan kita laksanakan setiap tahunnya Sampai masa ke pengurusan GOE tahun 2027 Kalau untuk tenaga medis yang kita ikut melaksanakan kegiatan hari ini adalah Kita bergerak sama dengan IB, Ikatan Bidan Indonesia Lalu ID, Ikatan Dokter Indonesia Dan PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Bersama puskesmas-puskesmas di 2 tempat yang kami laksanakan Terakhir, bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kegiatan hitanan masal ini secara tidak langsung juga sangat membantu bagi masyarakat kurang mampu Agar anaknya bisa berhitan Dengan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan Dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat ditunggu masyarakat Yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan